Korban tewas tabrakan kapal di Batam bertambah. Sempat kritis dan dirawat di rumah sakit awal bros Batam, Feby Wilsona akhirnya meninggal dunia. Bali tanpa tahun ini adalah putri dari Anhuat, salah satu korban tewas dalam kecelakaan laut. Sabtu siang, pihak keluarga korban mengambil jenazah ibu dan anak di rumah sakit. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke kampung halaman di pulau belakang Padang, Kepulauan Riau. Jumat malam, sebuah kapal pompong yang mengangkut delapan penumpang ditabrak kapal cepat di sekitar perairan Tanjung Riau, Sekubang. Akibat tabrakan tersebut, tiga orang tewas, satu kritis dan empat orang luka ringan.